Nah baik Tribunas, disini Nina Agustina melaporkan langsung dari pos pelayanan terpadu mudik lebaran 2024 di Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah tribunan sejumlah siswa-siswi Pramuka Saka Bayangkara di Sukoharjo ditugaskan untuk membantu petugas kepolisian untuk melancarkan arus lalu lintas pada lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Nah pada Senin 8 April 2024 terlihat para siswa-siswi ini ikut membantu dalam memperlancar arus kendaraan yang melintas di Bundaran Kartasura. Nah adapun mereka merupakan gabungan dari beberapa SMA dan juga SMK seluruh kabupaten di Sukoharjo. Nah selain tugas tersebut mereka juga ikut membersihkan lingkungan sekitar pos pelayanan terpadu Kartasura, Sukoharjo 2024 ini. Hal itu disampaikan oleh Naila Kaisia, 17 tahun, siswi asal SMA Negeri 2 Sukoharjo. Nah lebih lanjut Naila juga menceritakan bahwa ia dan juga anggota pernah ikut membantu membagikan takjil gratis dari Persatuan Batak Indonesia Tribunan. Nah sebagai informasi setiap ada hari raya seperti lebaran dan juga Natal Tahun Baru kemarin, siswa-siswi ini yang dari gabungan seluruh SMA dan juga SMK se-Kabupaten Sukoharjo ini memang selalu bertugas. Nah terkait mudi kelebaran 2024 ini, mereka bertugas sejak 6 hingga 14 April 2024. Baik, Nina Agustina melaporkan. Di sini kami ada beberapa tugas yaitu selain itu ada kayak bersihin lingkungan sekitar sini sekalian posnya juga, terus ada buat reportase ke kegiatan terkini arus lalu lintas dan juga cuaca terkini gitu, terus juga ada penganturan lalu lintas ketika ada kemacetan di Bundaran Katasura. Dan juga di sini kami ada beberapa kegiatan misalkan kayak bagi-bagi takjil juga. Kemarin sempat ada datang dari Persatuan Batak Indonesia kalau nggak salah itu, jadi kita ikut andil dalam pembagian takjil dari mereka. Kami sebenarnya kegiatan ini itu awalnya dari Saka Bayangkara. Di Saka Bayangkara kami setiap ada kegiatan seperti lebaran dan juga Natal atau Tahun Baru itu pasti ada yang ngepam kayak gini. Nah kalau untuk anggotanya sebagian besar beda-beda sekolah. Ada yang dari SM Anak Widua Sukoharjo, ada yang dari SMK 4 Sukoharjo, dan ada yang dari SM Anak Colomadu. Bukan, ini kami kayak ikut serta aja ke kesadaran diri sendiri kalau ikut kegiatan ini gitu. Iya, ini kita lagi libur sekolah. Kita mulai pemha itu dari tanggal 6 April kemarin, hari Sabtu, terus kalau untuk akhirnya bakal tanggal 14 April insya Allah. Kami ada shift, tapi karena untuk lebih akab lagi aja, jadi kita dijadiin satu gitu. Itu adanya dari Saka. Iya dari Saka, itu ada. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.